2 pertandingan lanjutan, Pegadaian Liga 2 Preliminary Round menghadapi perserang-serang tim satu-satunya yang berhasil mengalahkan Rusantara United sejauh ini dan setelah itu baru kita bakal main lawan Bekasi City FC jadi setelah ini kita bakal tinggal menyisakan 3 pertandingan dan mungkin bahkan di episode ini sudah ada kepastian kalau misalnya kita sudah pasti akan lolos ke fase berikutnya Fight for Promotion ke BD Liga 1 Let's go! With a strange daylight got in our eyes And my shadow is stretching out through all the things I left behind Oke, kembali lagi ke channel saya, kembali lagi ke Series FC 24 Nusantara United Kremot dan iya, ternyata kalau misalnya dihitung-hitung bener, Pak kita kan berarti cuma butuh di top 3, kan, untuk melaju ke fase berikutnya, grup lagi terus baru nanti abis dari grup 2 kali baru sui final dan final gitu ya playoff istilahnya buat promosi ke Liga 1 dan kalau misalnya kita hitung di grup 2 ini, tim POS 4 itu kan PSIM mereka 8 pertandingan, total di grup 12 pertandingan artinya poin maksimal mereka berarti kalau misalnya anggap saja mereka menang semuanya, pertandingan sisanya PSIM 22, harusnya hitungan saya bener sih, 10 tambah 12 4 pertandingan sisa, 3 poin per pertandingan, 12 kan, jadi 22 nah, intinya simpelnya, kalau misalnya kita mau lolos ke fase berikutnya kita butuh 22 poin, minimal dan itu kayak, ya, dengan anggapan PSIM menang semuanya pertandingan sisa PSIM itu adalah tim yang 2 kali kita kalahi dengan skor besar 8-1, terus baru kemarin 5-0 makanya bikin GM mereka jadi 20 itu, GD-nya minus 6, Pak terus perserang-serang yang bakal kita lawan sekarang itu juga kebetulan ya ada di situ bedanya cuma 1 poin sama PSIM yang artinya kalau PSIM itu poin maksimalnya 22, perserang-serang poin maksimalnya 21 berarti, kalau kita habis ini ngalahin perserang-serang atau mereka imbang poin maksimal mereka turun peluang kita untuk lolos semakin besar jadi iya, bener bahkan di episode ini mungkin kita sudah bisa memastikan lolos ke fase berikutnya oke, jadi saya mau update ke Anda juga untuk shortlist ini ada sayangnya si ini, siapa? Iqbal Gujanggi kemarin yang Anda bilang ya, nggak ada, Pak memang nggak semua pemain U16 ada sih yang kemarin di timnas gitu adanya Sultan Zaki, so gue dia kemarin main juga kan di Pial Dunia kan, jadi dia masuk ke shortlist karena kebetulan setterback juga dan maksudnya 17 tahun 186 cm, Pak jangan lupa bahwa ya ini karena gue pakai live editor dan dia pemain di bawah 20 tahun masih usia pertumbuhan tinggi badan bisa dinaikan, jadi gue akan naikin ditambah lagi kita punya nutritionist, itu salah satu benefit dari nutritionist juga jadi tinggi badan main bisa naik 1-2 cm per tahun lah istilahnya setelah ada nutritionist meskipun kemarin dikeru sebenarnya nggak pakai nutritionist ya secara alami pun pemain juga ya, anggap aja tapi dengan nutrisi yang lebih bagus dengan asupan apa, kalsium kalau misalnya buat tinggi nggak ya lebih bagus, jadinya pertumbuhan pemain U20 jadi lebih oke lah ya bisa sampai 190 ini Sultan Zaki kalau misalnya kita datangin tapi ini gue lagi baru mulai scouting terus ya ini Joel Kojo, kita biar pantau aja masih di Freigen jadi masih aman oke, jadi itu terus untuk playstyle jadi setelah kemarin polling sudah keluar hasilnya dan 3 pemain Nusantara ini yang dapet playstyle adalah keeper, tentu saja Lutfi jadi Lutfi itu dapet quick reflexes jadi playstyle-nya playstyle biasa bukan playstyle plus ya terus untuk back yang dapet untuk komang jadi komang dapet bruser untuk playstyle-nya terus pemain tengah yang menang polling kemarin pemain terbaikan per lini di Asia Tour adalah Braif first touch karena ya itu yang gue liat juga first touch dia kemarin sepanjang Asia Tour bagus sekali terus tuh striker tidak lain tidak bukan Mateus Silva mendapatkan power shot playstyle ini kalau misalnya striker agak sulit karena gak tau kenapa di live editor dikit banget opsinya gitu loh jadi kayak gak ada yang buat finishing atau gimana pilihan antara power header atau power shot dan ya gue kemarin ngeliatnya ngerasanya Mateus itu sebagai top scorer kita di Asia Tour lebih banyak nyetak gol tembakan dibanding sundulan oke jadi kalau misalnya kita lihat jadwal sebelum langsung masuk ke pertandingan ini di akhir bulan November tanggal 26 lawan Perserang habis itu langsung lawan Bekasi City nah episode berikutnya besok ini PSS di lanjutan Piala Indonesia round 2 berarti ya kita yang main ya 2 lag kita main away dulu nanti oke jadi episode ini kita masih bisa fokus dulu ke eh bentar ini ya jarak pertandingan ya ah 2 hari nih berarti Bekasi City harus rotasi kita karena jadwalnya cuma 2 hari dan maksudnya ya ya tentu saja fokus dong fokus ke meskipun tadi juga gue lagi ngomongin soalnya kita butuh dapetin at least 21 atau 22 poin di grup kan tapi masih ada 3 pertandingan sisa ini Malut United Cimahi sama Persikap jadi ya gak masalah kita bisa gas polen nanti kalau misalnya ambil-ambil tahun Bekasi karena rotasi kalah ya sudah gak masalah masih ada 3 pertandingan sedangkan ini 2 lag dan ini penting banget kalau misalnya kita bisa ngalahin tim Liga 1 di musim pertama yaitu sebuah pencapaian karena kita secara divisi lebih rendah daripada mereka saat ini oke jadi udah langsung match ini ya betul ya ah gue lupa kebetulan saya lupa jadi sekarang pas nih gue lupa ngurangin stamina-nya Ivan dan si Afrizal jadi ya sekalian saja anda bisa lihat Ivan beginilah kira-kira itu ya fitness 100 kan jadi 70 karena dia nge-gym nge-gym di luar jam gym normal terus Afrizal Afrizal juga dikurangin dari 100 jadi 70 udah nah ini impactnya akan langsung kerasa karena kita sudah di hadiah pertandingan ini langsung ya sip match day tapi kita gak rotasi juga sih ini sih oh iya iya Donnie Sormen bener ini ya ini kemarin mereka menang 3-1 pak Donnie Sormen nyetak 2 goal training session dan dia kalau mungkin besar bakal main lagi knock on berarti Matthew sih udah gak perlu pakai kalau ini karena iya power shotnya dikasih lihat sih kalau misalnya dia sudah punya playstyle tertentu dan di temporary playstyle training dapat playstyle apa dibikin jadi udah ada lambang centangnya gitu istilahnya kayaknya nah ini counter scenario jadi gak guna ya penalty juga gak guna passing aja lah ya udah ini aja penting Tiki Taka buat Rafi Cardinata terus Braif dikasih pink pass jadi Braif punya 2 first touch sama pink pass tuh karena sudah punya 1 modal sendiri kan playstyle permanent itu ya yang dari Asiatur bukan temporane-temporane kayak gini oke pemarasan dulu bang sebelum main ya kalau misalnya bisa menang dua-duanya mah ya gak nolak juga episode ini maksudnya gas aja gitu loh yo kenapa sih begitu sih tapi gak apa ini kan masih di training ya finishingnya bisa melebar begitu loh ya kurang analog kirinya kurang ditahan berarti ya ampun ini gak ini analog gue sih fix sih loh nyalain analog analog bang ini stick saya rusak ya deh kemarin pernah berhasil perjalan pertama loh itu tadi bahkan backnya baru 1 belum 2 ya fokus fokus bisa harusnya kok iya terus iya tembak oke aman ya tadi gak masuk itu udah ini pelan-pelan aja analog jalan kan iya normal kok oke fokus pak ini saya lagi fokus udah satu lagi belum belum ya nah ini dia dua pemain pelan pokoknya bikin lingkarannya gak kuning dulu dengan cara agak menahan bola diam diam iya nah loh nah untung aja ada celah di tengah bagus nah cakep belum kelar masih ada lagi yuk lagi sini-sini ada sini ada berdua nah nah liatkan dia jadi ke ujung tuh siapa tuh jalan Zamorano tuh bagus Zamorano mantap selalu ada satu pemain yang ngebantu ngebantu jelasin trainingnya iya masalahnya kalo gagal tuh ngulang dari 0 pak 27.500 ini ngulang dari awal lagi bro ngumpulin poin 27.000 sekali pasti dapetnya 200 300 ya yuk coba lagi lah udah kalo ini gagal tapi udah ntar saya dimarahin lagi gara-gara terlalu lama gak main-main bang gak main-main bang bacot mulu lah ini kan training anjing kalo misalnya sambil training saya gak bacot diem gue berarti ya udah coba saya diem main aja sendiri kalo begitu mah gak usah bikin video eh bentar 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 nah oke udah diem maksudnya fokus jangan beneran diem bang kalo beneran diem main aja sendiri bikin keren mode sendiri anda gak usah konten ya terus ya dia nongol dia gue tadi bilang terakhir sih tapi ya ini emang terakhir beneran udah gak bisa lagi juga anyway kenapa jadi susah ya sumpah kemarin percobaan pertama langsung berhasil kan ini udah lama nih yang ngerasain training sampe diulang 4 kali begini jadi inget masa-masa MU waktu itu masa udah jalan keren banget ketiga di FC24 masih begini-begini aja trainingnya ya 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 gak lo kalo misalnya ngeliat lo ngeliat dari layar nih lo pasti mikir gampang kan ah lo gampang banget bang itu enggak percaya sama saya coba ente main di ultimate karena ini lawannya nyesuain sama difficulty harusnya maksudnya orang yang jaga nih abis itu lo pake pemain rating 50an ini ya gue baru aja ngebuang 10 menit gak dapet apa-apa ya tapi itu bagian dari FC24 krim mode jersi aman gak iya aman dah perserang saatnya beresendam tanpa bantuan playstyle tapi ini karena Afrizal berkurang 30 tapi tapi gak boleh jadi jangan jadi gak gue bawa dong ya eh tapi abis ini dia bisa starter sih karena belawan Bekasi rotasi kan yaudah mendingan gitu aja ya berpengaruh kan karena fitness yang gue turunin jadi harus di drop ke reserve dia dah si Ivan nya ya gak ada pilihan lain tetep main aja gak apa-apa bentar Oki bawa gak oh iya ada Oki karisma ntar bisa ganti Ivan dah langsung aja sikat main di kandang di kebukiro ampun bener-bener trading lu 9 gol matthews matthews da silva top score liga 2 gak kemarin tuh gara-gara beberapa kali training berhasil gue jadi kayak optimis dan kayak padahal kan gue di awal enggak bukan di awal siri sih waktu itu gue sempet ngomong kayak gue sempet ke training sama sekali di nusantara united bakal susah soalnya tapi karena kemarin dicoba berapa kali berhasil jadi ya gue mau ngambil terus kan yaudah lah abis ini mah gak usah dah bumbung waktu doang soalnya apalagi kalo bisa digagal yep betul doni sormin gila lu rating 47 lu oh iya ada ada B6 habibin yang dari samping ya doni dani doni dani sormin yaudah yaudah udah tau lah pokoknya ini satu-satunya tim yang mengalahkan nusantara united sejauh ini 3-1 kemarin balas ntar let's go kick off nusantara united versus perserang-serang jangan biarkan doni sormin nyetak gol lagi udah 2 gol kemarin oke awal yang bagus sifat saku ke isan aji nah dribblet terlalu lurus bang jangan lurus-lurus juga ini dia doni sormin mas agus tapi kotak penalti sahurudu reza nice block omang nah akat dulu aduh bahaya banget tuh lari tiba-tiba dia baga satriok omang kanan ya lihat jimmy roger itu dia ada ruang untuk raffi bisa lihat matheus enggak ke kardinata dulu saja belakang ya oke kembali kanan lagi mana bribe ini dia bribe fatari angkat coba kardinata gagal tapi ada raffi bisa ambil bola lagi di recycle kasih kanan ya dapet oke raffi out nah bagus throw in nusantara united lari 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 nah cakep ya itu matheus nah apa lagi bro loh ngontrol bolanya terlalu jauh dia tadi gua gitu keliatan soalnya ketutupan ketutupan badannya matheus bagus komang aduh isan aji kemana bro sahrul reza gini dia doni sorbin waduh riski angkat ke tengah berbahaya doni waduh untung rada telak tuh pemain yang dateng pasti niatnya nyundul ke gawang dong bukan bukan beran mengumpan dong itu doni sorbin nah bagus isan aji akhirnya on target juga wah ini ini gak bisa megang gula terlalu lama ini mereka bener-bener langsung nutup soalnya jangan diberi terlalu kosong tolong sahrul melebar ke hendri rivaldi bantu turun malah diem jadinya kan bahaya dapet saku oke kardinata nice yuk bangun serangan itu langsung lurus matius gak bisa gak bisa kayaknya gak menang kalau aduh lari deh nah kan kosong kan baga satrio aduh dapet brave hajar arah badannya tadi lagi gak kedepan lu masalahnya lu agak kesamping jadi tembakannya pelan tembakan pertama on target nusantara united throwin oke maju maju bro salah salah gue dapet balindra tengahnya kosong banget bro duni sorbin satu luar satu luar sahrul astaga satu kosong perserang ini counter nusantara nah itu gimana sih perserang-serang gila satu kosong mereka maksudnya ya bukannya pertama kali nyerang juga dari tadi dulu dan ngitar-ngitar disitu sih isan aja kurang kurang nutup dan iya lutvinya juga gak gerak sih dia cuma begini doang nyobanya kalau begini doang ya tentu saja tidak terjangkau bang hendri rivaldi mencetak gol pertama di pertanian ini gimana nusantara ini kemarin kelincik berapa pertanian kita dulu oke Ivan ke isan bagus lihat ya nutupnya cepet banget mereka rezeki fajar nah dapet itu loh udah dapet bola udah dapet wah gila pak sumpah pak Donnie Sormin dua pertanian tiga gol gaun nusantara united wah Donnie Sormin kayaknya boleh diboyong sih ini enggak itu kan udah dapet tapi tapi bolanya tuh jauh dari kakinya komang gitu nih niat gue yang ngontrol bola tahan dulu biar dibasing pendek kan gak main kalau misalnya mau langsung kereners ya bisa kotak aja tadi kan tapi kan gak bisa begitu dong masa main buang-buang bola ke depan mulu ya itu long ball-long ball terus jadinya tapi karena tadi tidak terkontrol dengan baik itu bola agak jauh lepas jadinya diambillah sama Donnie Sormin 2-0 lah ini ceritanya mirip-mirip kayak pertemuan pertama kemarin ga sih kalau bulan 2 kalinata ke Mateus berani bisa dikasih itu nah potong lagi apa yang bikin mereka kuat banget ya papainnya cepet banget nutup sih jadi kita gak bisa ngalirin bola seperti biasa gitu nah itu udah defense di tackle kaga dapet bolanya ini gak ini tiga pemain tackle gak ada yang kena itu gak ada yang kena nah akhirnya dapet oke masih bisa ada satu serangan terakhir mungkin nice karinata go 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 sendiri-sendiri-sendiri itu lagi jaga Mateus oke ya biarin on goal aduh anjing bener-bener lu bisa sebenernya karinata bisa nembak sendiri sih cuman itu Mateus tadi lagi agak muncul dikit lu tapi pas gue passing setelah gue passing sepersikian detik backnya tiba-tiba on goal itu ya dapet satu dapet satu tuh Mateus itu kan agak muncul dong tiba-tiba backnya yang maju dapetin bola tapi jadi on goal dia udah aman dapet dapet meskipun bukan goal pemain kita Habibi oeh tepat sekali sebelum jeda akhir dari bawah pertama skor sementara masih unggul tim tamu perserang 21 lu bandingin sama pertanian kemarin yang kita menang 5-0 yang lawan Pak SEM kontrol bolanya jauh banget gila kalo kemarin tuh yang kontrol bolanya biasa aja enak gitu loh dekat kaki kan kalo ini kayak bolanya mantul-mantul lepas-lepas 10 itu yang bikin jadi kebobolan 2 ya itu satu-satunya oh bukan bahkan tadi kan gak nembak ya karena on goal kan jadi satu-satunya tembakan Nusa Ternatit ya itu bukan yang jadi goal maksudnya oke obak kedua ya at least selisihnya udah gak 2 goal nih ketinggalan 1 goal doang kita jadi bisa lebih tenang lah ya kalo lagi main balami gini mereka gak lepres sih cuman begitu kita nyampe ke area-area berbahaya mereka tuh udah siap kayak ya ampun liat contoh itu contoh barusan Jimmy biasa gak ada masalah ngontrol bola di pinggir kayak gitu dia tuh bola lepas jauh sampai out tuh throwin ini apa yang terjadi terus Sharples dan Vetus aman damas damar ke Dava Balindra offside ya aduh gak ada kontaktolnya pak malah pelanggaran dong iya nice Lutfi bagus maju Karinata cakep iya oke Mateus bisa lari bisa bro kuat Mateus Silva sendirian hajar hajar dua sama goal penyama kedudukan di menit 53 ada celah tadi kan terus mereka backnya terlalu maju sampai setengah lapangan gila untuk Mateus masih lumayan loh masih at least bisa bisa lari lah gak separah itu PC gitu loh nice nice dan itu barusan adalah goal ke 10 Mateus dari 10 pertandingan 3-2 bagus bro oke game on dua sama ayo perserang kemarin Nusantara gagal nyata goal kedua kan pertama-pertama makanya kalah 3-1 kita Bagasatrio Brai Fatari kembali ke Bagasatrio Mateus Silva offside Mateus offside ha ah iya dia maju dia maju dua langkahnya tuh backnya harusnya sejajar sama Mateus sayang sekali eh kita boleh ganti Ivan sih masuk si Oky berarti ya terus nanti ini tinggal mainnya bawa gue masukin nih tapi gak usah terlalu cepat juga karena mereka akan starter kan nanti luar ke Bekasi kan jadi yang ini sebenernya main utama main agak lama gak masalah nah Ivan duduk nanti starter ok Afrizal Donnie Sormen sudah tarik keluar tapi tetap aja Donnie Sormen sudah nyetak goal ok Raffi Serahil Mateus ya liat kiri kosong banget itu ok Isan Aji ok angkat cakep ala kurang tinggi dapet lagi tapi Bagas Braif bagus banget itu dia 3-2 maletima sembilan masih panjang pertandingan sih tapi untuk pertama kalinya Nusantor United berhasil unggul setelah kebubulan 2 goal liat gerak balik badan set langsung hajar ke gawang ya itu itu keepernya ngaco sih soalnya soalnya sebenernya tembakannya lurus ke keeper kan dan gak terlalu kencang juga tapi tidak masalah goal tetap lah goal buat Braif ok ayo kemarin mereka menang 2 goal selisihnya kan mari kita balas jangan coba menang bangun sahrul reza tapi udah ngare doni sormin sih apakah penggantin doni sormin sebagus dia daffa syahin tuh ya sumpah sumpah itu Rudiana yang gantiin doni baru diomongin ya ampun bener-bener bulut loh ada satu pemain terakhir Nusantara tadi yang bikin onside padahal dia depan banget di deket keeper bahkan liat siapa sih oh saku sakunya terlalu mundur jadi bebas dia gak ada yang jaga astaga baru baru ngomong bang bang sama ayo bisa lah satu goal lagi oke raffi maju matthews bagus sekali kontrol bolanya ada deflection sahrul reza ke rudiana nice tackle saku komang tapi baga satrio beraih matahari pelanggaran itu ya ambil ambil cepet 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 ya elah bener-bener gak bisa ngambil free kick cepet ya baga satrio akan bola koky karisma aduh kira boleh nyata ke matthews itu nih amsa boleh masuk sih butuh kecepatan sepertinya loh kok bentar okinya kok disitu sih bener kan disenter back nah bagus begitu saku buang ya dapet oh my god komang tackle nya komang barusan pak counter 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 ya maju matthews trubel braif offside udah ganti main dulu boleh masuk si iwan hamsa zamorano ya arif sekalian aja lah ya udah tuh yutin behind oke masih ada waktu 13 menit free kick buat perserang dapet malah lu kasih bro mendingan dilewatin aja bolanya out bolanya kita shahin foto cakep zamorano ke raffi ya udah offside lama banget muter muternya udah pencet segitiga dari kapan pak nih gue udah pencet dari situ terus dia nunggu dulu baru passing ya udah offside lah keburu temennya reaksion tuh kayak reaksion ya atribut reaksion kah hamsa ke zamorano oke dapet ya loh kok udah kok pemain kok manusia jatuh bisa guling langsung bangun lagi sih lah orang jatuh kan harus ya ampun itu baiknya tadi jatuh kan harus ada waktu untuk dia bangkit bangun gitu loh gak langsung damas damar ya ini malah bahaya kita yang diserang ini bro Rizky Fajar aduh jangan pinati bahannya terima kasih Luffy astaga naga lihat sampai selebrasi tuh ya harganya 1 gol itu Luffy Soleh gila di cut ke tengah loh untung aja astaga corner perserang abisin langsung kita counter dapet 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 enggak bahaya oke zamorano maju susah banget gila timingnya nice nice isan aji hamzal esaluhu arifi tiba 1 menit terakhir itu offside lagi anjing karena ada 2 yang mesti gue perhatiin kalau misalnya gue ngumpan mereka kayak gini posisi pemain gue dan pemain lawan 3 bahkan dan timing kapan si pemain yang lagi mau ngumpan akan ngumpan karena reaction timenya gak langsung beda sama kalau misalnya lu pake Bruno Fernandes beneran pemain natin 90 udah habis lah liat loh hasilnya masih dikasih waktu 3 menit kan masih dikasih waktu gila nice buang ini hasil imbang pertama kita loh di Liga 2 jadi bener-bener ngelawan perserang gak bisa menang kalah dan imbang padahal sebenernya dari kualitas timenya kayaknya ya ada banyak tim yang lebih bagus gitu loh di grup ini ya contohnya harusnya Pak ACM kan tapi kita bisa kalahin perserang tidak bisa di kalahkan gak tau kenapa enggak kemarin gue ingat ada tim yang mainan offside trap mulu juga jalan-jalan ini mereka juga ya emang mereka mainan offside trap ya gue lupa timnya apa tapi yang kemarin itu ada yang main offside terus gue sampe kesel total-total kita cuma 3 shoot gila ya gimana mau gak shoot orang maju aja kagak bisa offside mulu perserang 7 shot pas yang akurasi dua-duanya sebenernya ya 8-4-8-5 gitu loh gak biar jauh match rating paling tinggi baga satrio sama brave sih tapi dia karena ada asis ya ya tadi satu goalnya lagi gak dianggap karena own goal ya asli penyelamatan loot feed terakhir tadi itu crucial sekali bro sama tackle-nya si komang atau saku tadi ya kagak ada replay ya udahlah oke jadi ya hitungan-hitungan kita tadi itu gak mungkin tercapai di episode ini di dua pertanian ini maksudnya harus nunggu tiga pertanian terakhir a defeat and then a draw you just can't seem to get the better of them how do you improve nanti biarkan Joel Kojo nyetak goal ke gawang perserang kalau mereka promosi juga ke liga 1 kalau gak yaudah berarti gak wakti ketemu lagi perserang terus kita udah main di liga 1 gitu mereka stay di liga 2 tentu saja tidak happy dengan imbang yang orang udah unggul 3-2 tadi dibobol Rudiana soal-alalu tuh mereka bener-bener tau gitu loh tadi pas gue tarik keluar Mateus gue mainin pake mainnya pake 2 winger kan pelari gue bakal main true ball true ball dia langsung bikin upset traffic kayak gitu defensive linenya dibikin tinggi tuh tadi yang terakhir yang Arief itu gue player lock loh maksudnya tujuan player lock kan untuk gerakin pemain jadi kayak gue timingnya langsung bisa pencet segitiga kan gak bisa tetap gila BTW PSEM tuh menang gak atau enggak ya bentar oh belum main kan tadi dalam pertandingan juga ya setengah yaudah berarti sekarang ini kita bisa tukar ke rotation ya squadnya terus ah advance-nya lupa lagi nih berarti ini tim utamanya bener performance fokus kecuali Ivan sama Afrizal oh Afrizal aman kok terus ininya kita buat energi fokus karena tim utamanya harus istirahat kan udah hari H langsung tanggal 1 Desember berarti laporan mencari bakat ini Ratko Jankovic Ratko itu dari liveback jadi tim utamanya fielder oke rating dia udah plus 1 di 48 kita lihat bisa ke plus lagi 1 2 3 onjir plus 7 pak langsung plus 7 dia 55 oke tim utamanya midfielder liveback centerback tuh posisi jadi 16 tahun pemain keturunan dual nationality Serbia Indonesia ada kah bang ya ada ada aja kenapa tidak kita kasih dia high high work rate tetapi ya dinamo atau ini ini aja deh tim utamanya midfielder dulu aja vision segala macem naikin terus mari kita lihat laporan dulu Molina ini yang dari US ya Pierre Edwards 87 Cody Ward sign oke Pierre Edwards kita pantau lagi bulan depan Saber Arkan Sulaiman tidak Tegar Supriyadi Rahmat enggak ini Gunawan mungkin mungkin bisa oke kita pantau lagi aja terus ini Jepang Watanabe 64 Ito Yamada Hikaru Yasuda ya enggak ya dah terus ada yang anggur enggak Reza Wahyu anggur ya ah bentar nih saya rencananya rencananya sih diantara malam ini atau besok bakal bakal live stream Planet Zoo kan channel personal akan dibuka kembali kebun binatang bernama Nusantara Zoo jadi sesuai dengan waktu itu di awal setiap kali gue live streamin dan bikin satu kandang hewan nanti akan ada layoutnya akan hubungannya sama ini jadi Reza Wahyu kita biarin nganggur dulu aja karena ntar bakal dapat satu bintang bisa naikin experience dia dua bintang makanya berarti ini sekali sumbaksa saya harus live stream Planet Zoo dan harus jadi satu habitat satu hewan buat satu hewan kandang jadi biarin aja ya nganggur dulu aja karena kan butuh butuh waktu kan bintangnya available dari gue live streaming yang gamingnya kemarin dia ikutan training karena dapat penghasilan tambahan dari Nusantara Zoo dan kebetulan trainingnya diadakan disana jadi akan butuh waktu ntar sebulan lagi buat dia naik experience dari satu bintang jadi dua bintang udah Reza Wahyu yaudah kalau gitu biar nganggur aja gak masalah oke kalau gitu tadi akademi kita bisa kasih dulu yang masih balance-balance mungkin harus untuk main doang ya si Cody Ward apa nih si DM jadi potensinya tinggi banget sih pak oke ini atlet ini pace physical udah ya defendingnya ada sih jadi bener-bener emang bisa jadi DM ini ya boleh sih gak nolak sih punya DM mudah sih ball winning midfielder kalau bisa sih oke lah ini dulu lah boleh naikin pace dulu short pass agility 65 balance 64 lihat jumping stamina nya berapa 71 jumping 74 stamina sebenernya dia bisa center back juga sih cuman gak apa lah si DM juga gak masalah kita latih di CDM dulu baru ntar mungkin kalau misalnya mudur berposisi di center back ya baru center back oke itu tambahan yang bagus terus udah kan udah punya plan semuanya 8 main berarti di Akademi Nusantara United saat ini terus ini squad rotasi kita sudah siap untuk main di pertanian berikutnya ya nah udah gak usah gak usah udah pak ah kok omang gak bisa main nih si siapa yang main Junda Irawan aja ya Junda Irawan main disitu Ivan biar di tengah latihan lah Ivan kan Oki Kidal juga ya jadi ini Junda sama Oki kebetulan dudanya Kidal nah ini yang main di kiri ya boleh-boleh gak masalah sih menurut gue kayak mainin Arief disini memang minus 6 sih nah udah gitu aja terus bawa Braif tetap bawa aja udah pokoknya ini mempersiapkan pemain main utama buat fokus ke PSS Sleman lag pertama karena jedanya cuma 2 hari Piala Indonesia udah Arief berarti Kamekauan Defense terus Free Roam Mahdi nya stay back biarin udah ini kira-kira kenapa jersey aman yang merekap merah kan ya langsung singkat main di Patriot ya no pressure juga maksudnya karena kita udah poinnya udah banyak kita mesti di puncak kelas main juga gitu kan BTW ini Ezekiel ini ternyata main Persib ya nonton main Persib makanya Ril Vaiswonsen saya banyak dikasih informasi sama warga setiap episode karena ilmu saya kan kurang kan kalau di Indonesia 433 ya gue aja gue aja lupa maksudnya kemarin yang main siapa yang oh ada ini yang ada Ismet Shop Sofyan sama Hambali kemarin Hambali Tolib kalau gak salah starter gak sih tapi sekarang ada di Bako Cadangan itu oke langsung aja Bekasi City FC menghadapi Nusantara United ini berarti pertanian ke eh pertanian ke berapa ini ya 9 ya iya 9 karena habis ini setiga pertanian kan match day 10 11 12 aditya gijis ke Alwi Fadillah jadi Mahdi Albar tetap main di kanan right back terus ada Junda Irawan Ivan Izdihar dan okey karisma shutterbacknya kirinya Arif di tiber loh kok Arifnya di kanan sih itu kan Arif kan ini nih ini Arif ini Arif ini bro lah bentar bentar kok Nt jadi pindah ke kanan akhirnya kosong dong berarti ini bola gak bisa direbut BTW ya bang udah 7 menit hei bro asyik megang bola aja belum Nusantara United untuk kebobolan loh itu akibat kagak ada left wingback itu mana sih Arif loh ini Arif nih ini nih ini Arif nih ini Arif kenapa tadi Nt di kanan bro gara-gara free roam kayaknya ya Afrizal kahamsa Arif itibar ya Arif orang paling luar harusnya oke hercashivo Arif ayo Afrizal out itu harusnya oke dapet rowin Nusantara Mahdi Albar kahafrizal liatah mana bro nah gak dapet lagi nah ini gawat Saldi nice tackle Mahdi persikap Bandung tuh sekarang di posisi 2 ya 17 poin masih gak dapet juga nice oke loh ini harusnya Shivo Arifnya di kanan lagi stay wide aja udah ya jangan pindah-pindah dulu gak kalo misalnya kayak waktu itu kalo gak salah ada deh tim apa ya kayak gini juga ya kalo misalnya kualitas udah oke gue berani deh main kayak gitu deh pemain bener-bener free roamnya sampe pindah flank gak masalah tapi kalo ini masih susah sih itu Oki defense sendirian itu padahal Oki itu left center back dia mesti defense penyerang dan defense winger dan fullback kalo misalnya lebar maju semua ya Shivo ke Hamza hmm ditahan Julius Mamungkas mana Arif mana Arif Arif hilang ke tengah sekarang bro astaga naga ini pertandingan satu pertandingan full malah nyari Arif doang ya nih tangkap Lutfi itu Arif dari kanan apa sih ini lihat itu lagi gerak ke kiri sekarang dia enggak dia gerak di tengah oh enggak seharusnya dari kiri nomor 27 itu kan nah gue jadi gak fokus nih fokusnya mencari Arif ngeri jeninya ada apa dengan Arif sumpah dia bener-bener pindah-pindah terus dapet alah ini Arif tibar bro bang serius dikit lah bang mainnya nih gue gue bikin lu bener-bener diem di belakang deh nih stay back tuh udah masa ya bakal pindah-pindah juga gak usah wingback deh nih fullback fullback ya ini nih bang tuh pojok situ diem dah minus 9 udah gak apa-apa stay back udah nah itu instruksinya ya stay back di kiri pojok udah diem kita lihat dia kemana lagi nice tackle nah bagus Arif udah mulai kiri dia ini wasprianto Ahmad Afrizal let's go masuk ya ampun tiang bener-bener Arif Arif itibar aduh balik Arif balik Arif balik Arif bagus Herseth Shivo Arif ini gak mau balik bro oke Madial Bar wah dua sel kuat sekali dapet Afrizal iya iwan Fabrianto sudah kaya kiri yes satu sama ambil bola good job iwan asis dari Afrizal baru pertama jadi kagak kerasa udah mau abis ini nyari-nyari pemain hmm hamsa itu ya dummy ya anjir dummy nya meyakinkan banget tuh liat gerak ke sana anjir pak nyerong tendangan kaya kiri dari iwan Fabrianto berhasil membuat skor jadi sama kuat satu sama bagus ayo Arif diem di kiri ya hmm Arif sekarang butuh empat menit terakhir bawah pertama Rifki Suriawan ya itu kesan unik itu emang sih pelanggaran play on tapi aduh dapet bro harusnya nah liat 27 bagus Arif Arif stay sekarang disitu mesti dibikin instruksi stay back gila nah begini kan enak loh anda kalau megang bola begini mau maju bisa maju dribble boleh silahkan bukan berarti gak boleh kemana-mana gitu loh tapi kalau lagi defensi diem di kiri Ivan Kahamsa Joran Samorano Iwan Fabrianto nah sekarang loh lu tau gak sih barusan gue ngapain itu nunggu nunggu ada yang lari di kiri mau kasih umpan ke kiri mau kasih true ball saking lamanya sampe udah halftime duluan pak padahal lu bisa jadi peluang nyerang Nusantara United itu loh sayang banget ya ternyata apa kita lanjutkan ke babak kedua 2 shot Nusantara Bekasi 1 shot 1 goal udah nih aman ya Arif ya yuk babak kedua ayo Arif nah bisa tuh lewat tuh wih mantap udah gak bisa yah elah hmm jangan merah jangan merah jangan merah oh gak dikasih kartu bukan mau waksin bagus dapet ya hamsal esaluhu masih hidup bola enggak ya bagus begitu Arif aduh terjangkau loh itu bola sebenernya loh lurus pak maksudnya keliatan gak usah di replay keliatan bahwa itu sebenernya terjangkau sama keeper bukannya dikasih ke ya memang memang ini bagus banget muternya di junda diputer sama dia itu kan lurus cuman Luffy nya lepas aja bolanya lewat sini kayaknya maksudnya kayak itu Luffy gak usah gak usah animasi penyelamatan pak taruhnya badan di tengah juga ketepis keblok gitu loh cuman justru karena dia diokok-dokok jadi gak nyampe ke bola kembali unggul Bekasi 2-1 bagus Arif oke si jadi pelanggaran gila wasitnya matem banget tapi itu gak akmur loh hamsah arif enggak aduh wah kolong gak tuh gak rapet tuh dairawan alwi fadillah 30 menit terakhir Rifki Aditya Gigis untung loh target oke perlu pergadar main kita Ivan gak bisa sih Isan masuk okey yang di tengah terus coba kita skip attack midfielder oh ada bribe sih tapi sih gini 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 hertznya bagus molder tadi loh nah udah gini dulu aja sisa 2 sub ya kayak raffi harus jadi center back deh gak apaan ya udah oke udah capek banget itu jimmy sekalian masuk apa yaudah gini aja deh abis sapen tapi jadinya yaudah gak apaan nah ini lo free roam boleh deh kalau lo main disitu bro mana free roamnya nah free sky nya stay wide udah ayo masih ada 30 menit ketinggalan satu goal nusantara united ayo jangan sampe jadi kalan kedua eh ngapain bang ngapain begini anjir ismat sovian masuk dia udah gak dimain kan yaudah nah di albar frizzle 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 om si war oke langsung ada outside on the side goal on the side iwan febrianto brace itu namanya instant impact frizzle brave sederhana kan main sederhana sederhana aja belum cukup mampuan ya pemain butuh proses masih butuh waktu nanti akan suatu seharian nanti akan nyampe kesitu mungkin bisa nyetak goal-goal cantik financial terlutok penalti butuh proses tapi sekarang mah yang penting passing dulu aja udah passing gerak passing gerak udah realisis aja wah bagus brave agi afrizzle gak lu tadi liat gak afrizzle itu offside dia gak mau ngambil bola disini dia malin nahan malah-malah ngeblok itu nomor 14 ismat bukan sih iya dia malah malah bantuin nahan ismat sovian supaya gak bisa gerak harusnya setau gue di peraturan bala bola itu dia gak apa-apa tetep karena afrizzle yang ganggu kan meskipun afrizzle gak megang bola tapi dia gak ngeganggu pemain lawan yang dapet bola tadi iwan kan nice liat ini bro brave atari iwan febriato astaga tipisnya 20 menit terakhir dapet 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 bagus oke iwan febriato ayo afrizzle kasih afrizzle iwan afrizzle selesai 42 selesai ahmad afrizzle brace iwan brace ini adalah koneksi sudah dibangun sejak asiatur iwan sama afrizzle kan bagus finishingnya wih keepernya real face itu let's go tambah lagi perubahan formasi pergantian pemain adalah kunci alwi fadillah julius oke ini momen-memen bahaya ini kalau mereka dapat goal sekarang soalnya jadi belum selesai bang udah teriak selesai tadi padahal ajijoko puter terus biar aja biar dia puter puter biar aja nah bagus Lutfi itu mah ditangkap juga bisa bang pelan gitu nice gak dikasih banyak kebadan wah bagus meskipun tabrakan sih oke Arif Itibar cakep ya onside itu Iwan kasih Braif bro Braif memang beda sih Braif kelasnya beda sih bagus banget anjir maksudnya gak gak semua papain kita yang lain bisa kayak gitu kecuali Braif Mateus kayaknya deh yang lain mungkin di situasi kayak gitu mesti passing gak bisa nyetak gun sendiri ini lu liat dia bener-bener dia tahan sendiri dia hajar dari situ masuk lu gila gue penasarannya pengen coba aja tadi sebenernya bisa passing ke Afriza temuk game mantep sekali Braif gokil udah 5-2 beneran selesai kok aman itu tadi bukan teriakan takabur ya 4 menit kalau bisa tambah satu lagi boleh rio hardiawan tapi kalau lo perhatikan beberapa kali sejauh ini pergetan main itu impact gila banget awas nah bagus kan bisa kan tadi kemana aja Lutfi Connor Bekasi City duel Hersha mantap oke diangkat langsung E1 pelanggaran Artu Kuning masih ada serangan terakhir mungkin dari Nusantara udah habis full time menang goal difference plus 3 poin plus 3 perampilan yang sangat bagus terutama setelah perintah main tadi Afrizal nyaris hatrik 3 times 2 goal ya bisa nyetak 2 goal udah bagus kok pelan-pelan berprosesnya 2 Afrizal 2 Iwan 1 Bryce berarti goalnya ini cuma 6 shot doang loh gila dari 6 shot kita bisa nyetak 5 goal posisi posisi kita 39% pas akurasi mereka 95% on target mereka 4 kita 5 5 goal anjir Braif Iwan ya Iwan hatrik asis juga selain brace goal Braif 1 goal 1 assist Afrizal 2 goal 1 assist jompleng banget gila nih 3 pemain match rating 9,4 dan 10,10 sisanya di bawah 7 semua Blood V 2 penyelamatan oke dah jadi episode berikutnya kita bisa langsung fokus ke piala indonesia tapi sayangnya masih belum memastikan lolos ke fase berikutnya lalu study group ya bisa kita hitung siapa sini sih ayo terus berkembang terus Afrizal Iwan dan lain-lain Arif Arif tolong Arif jangan suka pindah-pindah flank bro mas harus dikunci bener-bener di left back baru diem disitu dia kalau misalnya inverted kayak mesti kadang-kadang suka ke tengah itu gak masalah tapi jangan ke pinggir kanan dong bro kosongnya kosong banget soalnya kalau left back atau left winger ke tengah masih oke itu inverted namanya masalahnya juga bukan untuk run flank gitu loh right backnya kaget pindah ke kiri tadi Mahdi-nya tetap di kanan jadi di kanan semua numpuk oh ini langsung kelas main ini ya piala indonesia apa headset shivo capek emang emang harus ganti istirahat semua kan energi fokus yep mana jadinya dua hari terus kita bisa tukar squadnya ke ya ini aduh Ivan ya pak wah Ivan gawat sih ini sih dia mesti main lagi loh all out energi berarti harus sih kita lihat dulu kelas main Liga 2 oke PSY menang bentar poin maksimal PSYM berapa 24 poin kita masih butuh 2 poin berarti ya kan perserangan sama Bekasi sih ya masih bisa cuman mesti agak jauh aja yang kita lihat PSYM aja berarti ya satu kemenangan lah satu kemenangan udah cukup untuk memastikan kita finish top 3 di grup 2 preliminary round Liga 2 oke ini gue advance dulu aja berarti udah hari hari pertandingan ya jadi menghadapi tim Liga 1 PSY Sleman ini anda bisa lihat hasil drawing lainnya di babak 32 besar piala kerating deng piala Indonesia ya lu lah siapanya sih Malut United Persipa Dapati Kalteng Sada Sumut ngalain Semen Padang Cimahi ngalain Seru JFC Sulut United Persewar Gresik ngalain Persela Cilacap menang penalti lawan Deltras terus Persikap ngalain PSYM Jogja Persipal kita ngalain Persija kemarin kan Bekasi out itu dikalahkan sama PSYM Terus Persipura ngalain Perserang-serang Tim yang gak bisa kita kalahin Ini sih oh gak gak semua sih itu ada ya drawing lah maksudnya ada tim Liga 1 ketemu tim Liga 1 ada tim Liga 2 yang kurang beruntung ketemu tim Liga 1 salah itu kita jadi seperti akan menjadi tantangan cukup bagus dan berarti kita sudah selesai target dong oh belum ya satu lagi anjir kita targetnya itu bahwa menang luar susar jadi harus menang sekali lagi at least kalau misalnya mau nyelasin target yang sebenarnya very low priority jadi kayak yaudahlah gak sesuai pun gak masalah yaudah jadi kayaknya cukup itu saja dari saya untuk episode ini besok ya harus berjuang mati-matian karena gak bakal gampang maksudnya lawan Perserangnya itu belum semenang gitu loh ini sekarang udah lawan tim Liga 1 dan pengalaman dari kemarin Asia Tour memang ada bedanya kok maksudnya secara kualitas gitu loh kayak kemarin kita yang paling gue inget lawan Bali United kesikat kita 3-0 kalau gak salah kemarin jadi tetap main dengan cara biasa cuman ya lebih defensif sih kebetulan sama kita formasi udah pakai 5-back juga jadi itu yang balik kita pakai di pertandingan besok lawan PSS Lemon babak 30 besar Piala Indonesia sampai jumpa di episode berikutnya terima kasih buat kalian yang nonton bye Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya